Oke mantap lengket Halo bosku selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu hari pulut Nah setelah akang tahu ini Tekstur dari lembak hari ini seperti apa Jadi akang hari ini Mau memadukan Atau mengkombinasikan Lembak hari ini dengan Karet pita rambut ini bosku Nah tentunya Ini bisa jadi pulut bosku ya Nanti akang mau meracik Dan akang mau coba Membuat pulut pakai ini bosku Ini tentunya bisa jadi Nah ini masih lengket juga bosku Mantap ini bahannya tuh karet bosku Disini akang gunakan minyak bosku Minyak kelapa Nah oke langsung aja bosku ya Tanpa menunggu lama-lama akan membuat pulutnya bosku Pertama-tama akan taruh minyak kelapa dulu bosku ya Ini takar minyak kelapanya Karena Apa namanya itu Itu kebanyakan bosku Oke kita ambil yang disini aja Nih takarnya seperti ini aja bos ya Tidak usah disendok Itu sudah ada setengah sendok makan bosku Seperempat sendok makan kurang lebih Nah dikarenakan Karet ini tidak terlalu banyak bosku Nah oke Kita coba langsung Taruh karetnya disini bosku Nah Setelah ini Kita wajib Menggodok bosku Penggodokan Kita sampai dia meleleh loh bosku ya Oke Sambil menunggu dia meleleh bosku Ini wajib kita aduk-aduk loh bosku Jadi ada kita meleleh bosku Sudah mulai Mau meleleh bosku ya Kita pegang aja bosku Insya Allah Pulut ini akan racik Jadi pulut sesuatu nanti bosku Yang penting kita poin burung Dengan menggunakan alat seadanya ini bosku ya Nih Oke kita taruh situ dulu Kita sambil aduk-aduk Nih Jangan lupa ada aduk-aduk bosku Iya bosku ya Buat yang meniru Mau meniru maksudnya Racikan pulut ini Silahkan ditiru Tapi Kalau gagal Akan gak Jamin bosku ya Akan gak Tanggung Tidak ada salahnya Kalau kalian mencoba bosku Oke kita masak dulu ini bosku Sampai dia benar-benar Joss nantinya bosku Jangan lupa diaduk-aduk ya bosku ya Sampai benar-benar Dia menjadi cair bosku Hmm Tidak ada yang tersisa Oke Kita aduk-aduk terus bosku Oke bosku Setelah ini Mencair semua bosku Nah seperti ini Sekarang Kita gunakan Formula ini bosku Lembakarnya bosku Oke Kita langsung pasang aja bosku Nah Kita langsung pasang aja bosku ya Gampang kalau lembakar ini Misalnya melelehnya gampang bosku Coba sudah meleleh dia bosku Bisa kalian perhatikan Hmm Jangan lupa juga diaduk-aduk bosku ya Jadi gunanya lembakar ini Supaya Untuk Menguatkan dan mengencengkan Gaya cengkram Dari pulut Dari pulut nih bosku Hmm Oke Sudah teraduk bosku Ah Oke Apakah kita akan dapat pulut Eh dapat pulut Dapat burung bosku ya Maaf bosku Dapat burung dengan pulut Seadanya ini bosku Kita cairkan dulu Masku ya Dia agak mencair Masku Teksturnya Kurang lebih seperti ini Masku ya Nih Kita lihat Kurang lebih Dari pulutnya seperti ini Kita aduk-aduk Oke bosku Ini pulut kita sudah mau jadi Bosku Lihat Teksturnya Tinggal tunggu dingin aja bosku Ini kita aduk-aduk terus Tinggal kita menunggu dinginnya aja Sudah mau jadi Bosku Sudah dingin bosku Sudah dingin Jadi sudah Bisa ditaruh Ini bosku ya Kita Karet bosku Sedikit aja bosku Sedikit demi sedikit bosku Takutnya ini Nanti terlalu keras bosku Mudah-mudahan jadi bosku ya Mudah-mudahan jadi bosku ya Kita hari ini Oke Sudah mulai Sudah mulai Sip bosku Mantal Oke Disini sudah ada air bosku ya Kita diamkan dulu bosku Bulutnya lantak bosku Baru warna coklat bosku Keren lah Keren lah coklatnya Tuh tulisnya bosku Angatlah Mantap Kau mau mencoba nanti bosku Apakah kita akan dapat burung dengan lem ini bosku ya Coba nanti Mudah-mudahan terdapat burung dengan lem ini bosku Nah Oke bosku Sudah jadi bosku Tuh Wah Mantap lengket bosku Oke Mantap lengket Lengket Sip Kita coba Bawa mikat aja bosku ya Ke burung Mudah-mudahan poin bosku Let's go Oke bosku Waktunya kita mengetes Pulut yang kita bikin barusan bosku Nih Pulutnya itu Warnanya Coklat bosku Coklat mantap banget nih Jadi kamu tes aja bosku langsung Ke burung bosku ya Mudah-mudahan si pulut ini Kita bisa poin bosku Oke Kita tes teksturnya dulu Wah Teksturnya ini Lentur bosku Sangat nasar Nah Kita acuk langsung aja ke batas bosku Mudah-mudahan Poin Nih Sama kayak ranting Warna pulutnya nih bosku ya Oke Oke Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton